Intro Mewakili Kasat General TNI Mulyono, Kepala Staff Ahli Kasat Majen TNI Fair League Huta Barat, secara resmi menutup TMMD atau TNI Menunggal Masuk Desa yang ke-102 tahun 2018 di vilayah Kodim 0207 Simalungun. Penutupan TMMD tersebut digelar di lapangan Haji Adam Malik Pematang Siantar secara upacara. Komandan Kodim 0207 Simalungun, Letkol Infantri Robinson Talubdam dalam laporannya mengatakan, TMMD yang dilaksanakan dari tanggal 10 Juli hingga 8 Agustus telah melaksanakan beberapa kegiatan fisik dan non-fisik di wilayah Desa Bah Sorma Simalungun dan Kelurahan Pemuan Pematang Siantar. Untuk kegiatan fisik TMMD Kodim 0207 Simalungun telah melakukan bedah rumah, pembangunan jalan dan jembatan. Sedangkan kegiatan non-fisik yakni melakukan penyeluhan hukum, wawasan kebangsaan, kerukunan antarumat beragama, bahaya narkoba dan paham radikalisme. Sementara itu, kasat Majen TNI Muliono dalam sambutannya yang dibacakan Majen TNI Felik Huta Barat mengatakan, kegiatan TMMD ke-102 tahun 2018 mengangkat tema, Manunggal Membangun Karakter Generasi Milenial. TMMD juga merupakan bagian peran nyata TNI dalam buahana menyuarakan kembali semangat gotong royong, rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan, serta ketahanan nasional, guna menjaga keutuhan NKRI kepada masyarakat khususnya generasi milenial. Baik, terima kasih. Hari ini TMMD ke-102 tahun 2015 kita tutup secara serentak di seluruh Indonesia. Dipusatkan di Bengkalis, di sana kasat yang menutup, sedangkan di Syantar saya sebagai Kepala Staf Ali Kasat di 7 kasat mewakili beliau, menutup. Tadi sudah saya sampaikan dalam amanat kasat bahwa sasaran fisik, non-fisik sudah teraksana semua 100%. Ini semua tidak lepas dari dukungan masyarakat dan dukungan pemerintah daerah di sini semua, dan yang terkait. Oleh karena itu, saya mewakili kasat sangat bangga dengan TNI yang ada di sini dan bangga dengan pemerintah daerah, bangga dengan yang lain termasuk dengan seluruh masyarakat yang mendukung penuh dengan contoh TNI tidur di rumah rakyat bersama-sama, makan bersama-sama dengan rakyat di rumah masing-masing. Oleh karena itu, itulah wujud dari kebersamaan antara TNI, Pemda, dan masyarakat. Demikian kira-kira yang disampaikan. Jalan, ada rehab rumah, ada buat MCK, itu fisik antara lain. Non-fisik banyak ada bela negara, tentang narkoba, dan lain-lain. Usai upacara penutupan, dilanjutkan dengan penyerahan bantuan kepada masyarakat serta donor darah oleh anggota TNI Polri, serta dimeriahkan dengan tari-tarian Simalungun serta atraksi bela diri. Pada penutupan TMMD ke-102 tersebut, turut dihadiri juga oleh Wakil Wali Kota Pematang Siantar, Togar Sitorus, Wakil Bupati Simalungun, Amran Sinaga, Komandan Korem 022 Pantai Timur, Kolonel Artileri Medan, Hoi Rul Hadi, dan Rindam Kolonel Infantri Zainuddin, Komandan Kodim 0207 Simalungun Letkol Infantri Tobinon Talubdang, Kapolres Simalungun AKBP Liberti Panjaitan, dan Wakapolres Pematang Siantar Kompol Joni Sitompul. Dari Pematang Siantar Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, salam triberata. Terima kasih juga kami menonton! Jangan lupa like, share và subscribe cho kênh Lui Kota Pematang Siantar, komen ampar es fij錯 dan đăng kínem. Tèse 3 untuk towards,